Hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Nah, ketika kita membahas soal kapabilitas Presiden Jokowi, itu memang kita tidak terlepas dari pemimpin yang baru. Dia berasal dari grassroots gitu, dia akar rumput, benar-benar kayak rakyat biasa. Terus apa sih yang membuat Pak Jokowi ini jadi se-powerful ini? Halo sobat mempemerintah semua, terima kasih telah menunggu podcast berbisik. Barusan saya diceritakan Mbak Putri, betulnya kita sekarang sudah bersama Mbak Putri. Mbak Putri ini baru melihat di Youtube kita yang memang banyak sekali viewersnya. Dan untuk berbisik, ya mohon maaf ya teman-teman yang menunggu berbisik selama kurang lebih satu bulan ini, tidak ada produksi, oh iya sorry, tidak ada produksi karena memang banyak kegiatan selama libur semester ini. Jadi sekarang baru bisa kita mulai produksi untuk berbisik lagi. Ya langsung saja, di depan saya ini sekarang sudah ada Mbak Putri ya Mbak ya. Halo semuanya, kayaknya baru lihat wajah saya ya. Nah Mbak Putri ini tadi sudah dibilang bahwa beliau adalah lulusan sajana di rumah pemerintahan UMM dan magister kemimpinan serta kebijakan publik di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Jadi kepakaran Mbak Putri ini adalah leadership ya Mbak ya, kepemimpinannya. Betulan banget, hari ini kita akan membahas tentang kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Kenapa? Karena di masa-masa yang sekarang ini banyak tuh di sosial media berhubung mendekati berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, kemudian terkait dengan legasi pembangunan IKN Nusantara, menurutkan prokontrol di masyarakat, sehingga penting banget dan menarik banget untuk kita bahas hari ini Mbak Putri. Yang kebetulan Mbak Putri merupakan orang yang mempunyai kepakaran atau keahlian di bidang kepemimpinan tersebut. Gitu ya Mbak Putri ya, langsung saja. Nah, tadi kita sudah menyinggung soal Pak Jokowi. Menurut Mbak Putri sebagai pakar kepemimpinan? Pakar banget gak tuh, saya cuma kuliah 2 tahun. Aku merasa kayak gimana gitu. Intinya kan berkompeten di bidang kepemimpinan yang pernah mempelajari, pernah mendalami ilmu kepemimpinan gitu ya. Pandangan Mbak Putri terkait kapabilitas Mbak Jokowi sebagai Presiden RI. Berbuang dengan masa jabatan Mbak Jokowi selama 2 periode ini, Mbak Putri menggaya bagaimana kapabilitasnya Mbak Jokowi? Oke, jadi kalau kita bicara soal kapabilitas itu kan berasal dari kata capable gitu ya. Kemampuan, dia mampu atau enggak gitu. Nah, untuk melihat kapabilitas seseorang itu dilihat dari bagaimana dia membuat sebuah kebijakan. Nah, ketika kita membahas soal kapabilitas Presiden Jokowi, itu memang kita tidak terlepas dari pemimpin yang baru. Kenapa baru? Karena di sebelum-sebelumnya, yang namanya Presiden di Indonesia, itu kebanyakan kan dari TNI, dari militer, atau kalau pun ada yang dari sipil, let's say Soekarno, karena memang udah powerful banget gitu ya. Tapi, Pak Jokowi ini sesuatu yang baru nih. Dia berasal dari grassroots gitu, dia akar rumput, benar-benar kayak rakyat biasa yang memulai karirnya sebagai bebisnis mebel. Iya kan? Nah, tahun 2005, beliau mencalonkan diri sebagai wali kata tos Solo, menjabat selama dua periode. Nah, baru setelah itu jadi gubernur DKI, dan mulus sekali rasanya. Itu sempat ada asumsi kutuloncat ya, Mbak? Karena secepat itu gitu ya. Terus, apa sih yang membuat Pak Jokowi ini jadi se-powerful ini? Padahal, dia ini menjadi rakyat biasa loh, gitu kan? Nah, justru ketika dia dari rakyat biasa inilah, yang kemudian dia bisa mendapat banyak followers. Jadi, kalau kita bicara soal kepemimpinan, ada leaders, dia bisa dikatakan leaders, kalau dia punya followers. Nah, Pak Jokowi ini, karena kesederhanaannya itu tadi, karena grassroots-nya tadi, sehingga banyak masyarakat Indonesia itu yang merasa relate nih sama Pak Jokowi. Pak Jokowi ini anak petani loh, saya juga, gitu kan? Pak Jokowi ini orang biasa, saya juga. Pak Jokowi, dia bukan orang yang kaya, saya juga nggak kaya, gitu kan? Dan mayoritas masyarakat Indonesia, itu kan memang menengah ke bawah ya. Jadi, ketika ada pemimpin yang relatable dengan dirinya, maka dia, wah ini new hope nih, gitu kan? Ini pemimpin gue nih, kayaknya karena relate sama aku, gitu. Nah, karena itulah Pak Jokowi gampang nih dapat followers, dapat kepercayaan dari masyarakat. Kemudian, selain sosoknya yang sederhana itu, dia juga nggak, apa ya, nggak basah-basih untuk turun lapang. Kita tahu pencitraannya beliau turun ke pasar, ke gorong-gorong, gitu ya. Ah, betul sekali. Dan itu jarang dilakukan oleh pemimpin yang sebelumnya. Kayak Pak SBI aja, kalau ketemu beliau harus janjian dulu berapa lama, gitu ya. Sedangkan Pak Jokowi tiba-tiba cukur di bawah pohon. Nah, makanya gitu. Terus saat beliau dua bulan setelah dilantik jadi gubernur DKI, beliau udah masuk ke gorong-gorong tuh, ya kan? Sempat viral. Nah, itu salah satu kenapa Pak Jokowi ini mudah sekali mendapat hati masyarakat, gitu. Nah, terkait dengan pemerintahan selama dua periode sebagai presiden, tentu banyak sekali hal-hal yang positif dan negatif, ya kan? Saya nggak bisa mengatakan Pak Jokowi ini otoriter. Ya nggak juga, gitu. Semua juga ada, apa namanya, indikatornya kenapa otoriter, gitu. Cuman dalam dua tahun ini, dua tahun ya, dua periode ini selama 10 tahun, ya hampir satu dekade, ya. Berapa kali resable? Udah berapa kali resable? Mungkin itu adalah bentuk kapabinitasnya Pak Jokowi sebagai presiden. Ah, betul sekali. Kenapa melakukan resable kabinet? Ya, ada beberapa person yang tidak cocok untuk melakukan pekerjaan itu, kan? Prinsip the right man in the right place, begitu ya Pak Jokowi? Nah, betul sekali. Nah, soal itu juga, apakah memang resable itu diperlukan atau dibutuhkan karena memang mencari yang capable? Mencari yang the right man to the right place. Yakin? Itu alasannya. Atau, ya kan? Atau jangan-jangan ada kepentingan lain. Ada bagi-bagi kue nih, gitu kan? Nah, kita perlu bicara ke belakang sedikit ya bahwa Pak Jokowi ini didukung oleh beberapa partai. Nggak cuma satu partai. Let's say ada lima atau enam partai yang mendukung beliau. Let's say bilang lima aja gitu ya. Lima partai saja, masing-masing partai ini nggak mungkin dong bantu Pak Jokowi terus nggak ada balas budi, ya kan? Nah, pasti ada kepentingan, ada titipan, dan sebagainya. Jangan-jangan nih, bukan the right man in the right place. Tapi bagi-bagi gue tadi. Gitu. Karena ada yang belum kebagian, oh yaudah di resep aja ya gitu. Biar kebagian, kayak gitu. Nah, kita kembali ke capabilities tadi. Kita lihat pada beberapa sisi ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi ekonomi, memang Pak Jokowi ini fokusnya ke pembangunan infrastruktur. Pembangunan fisik lebih banyak. Kenapa? Karena di periode pertama, itu beliau fokus untuk pembangunan jalan tol. Trans Jawa ya? Trans Jawa, dan sekarang lagi dimaksimalkan Sumatera. Karena Sumatera itu kalau nggak salah Papua ya, Trans Papua ya. Kalau nggak salah gitu urutan. Kembalian lumayan banyak kan ya. Jadi pembangunan tol, kemudian bandara juga, stasiun juga ditambah. Kemarin ada sekitar 607 kalau nggak salah stasiun. Dan memang fokusnya itu adalah pemerataan ekonomi. Memang niatnya itu agar pembangunan itu tidak Jawa sentris. Karena selama ini kan kita lihat bahwa pembangunan selalu di Jawa. Jawa sentris. Itu tadi sudah digodok langsung oleh pakar kepemimpinan yang memang luar biasa ini pengetahuannya. Karena kajiannya tentang kepemimpinan Pak Jokowi itu sudah biasa menurut saya Mbak Putri sudah sangat dihaid dalam memahami pergerakan-pergerakan pemerintah Pak Jokowi. Nah, menurut Mbak Putri, kalau tadi sudah dijelaskan tentang karakteristik rezim Pak Jokowi, bagaimana dengan kondisi masyarakat? Artinya demokrasi yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Mbak Putri, apakah cukup representatif demokrasinya di dalam Pak Jokowi atau Mbak Putri punya warna lain atau gambaran lain? Aduh, gimana ini ya? Kalau demokrasi ini sebenarnya bukan diteker saya ya? Ya, karena masih demokrasi gitu. Tapi kita coba lihat beberapa berita kebelakang terkait demokrasi kita dan sempat disinggung juga waktu pilpres kemarin. Ingat nggak? Jadi itu sempat dipertanyakan dengan demokrasi kita itu berapa nih gitu? Ada yang menilai berapa kemarin? 11 persen. 11 persen. Aduh! Ya gitu ya, jadi itu bukan penilai dari saya. Nah, kenapa kalau sampai di nilai seperti itu? Karena memang Pak Jokowi sendiri sudah dua kali meng-ACC revisi undang-undang ITE. Dan itu dalamnya, isinya itu kebanyakan adalah mengurangi kebebasan kita untuk mengkritik pemerintah. Bahkan ketika mengkritik presiden aja di pasal berapa itu disebutkan bahkan bisa sampai ditahan gitu ya. Nah, artinya kan kita sudah nggak sebebas dulu nih gitu kan. Betul. Terus selain itu, soal undang-undang revisi undang-undang KPK. Nah, KPK itu yang kita tahu adalah dia adalah lembaga independen yang khusus untuk mengurusi urusan korupsi gitu. Memitikasi korupsi lah ya. Betul. Tapi masalahnya adalah ketika undang-undang KPK itu direvisi, KPK ini udah nggak independen lagi. Gitu loh yang bikin, kenapa kok ini disebut salah satu tidak demokratis lagi. Padahal tujuan KPK itu ya mengawasi. Bukan cuma mengawasi, tapi menangkapi orang-orang yang korupsi. Kalau dia nggak independen, ya gimana? Gitu kan? Artinya dia juga harus bertanggung jawab sama presiden. Nah, kalau presidennya yang korupsi gimana? Iya kan? Karena KPK-nya nggak independen. Gitu loh. Itu sih, soal demokrasi saya nggak begitu banyak ini ya. Nggak terlalu mendalami demokrasi. Betul. Kalau begitu, ini subjektif aja ya, menurut Pak Putri sendiri. Subjektif. Tanpa istilahnya intervensi dari kanan kiri. Sosok Pak Jokowi ini sebenarnya menurut Pak Putri pribadi itu bagaimana sih? Cocok atau tidak memang jadi pemimpin di Indonesia? Kalau dibilang nggak cocok, udah mimpin dua periode? Gimana ya? Gimana? Subjektifnya seorang. Iya, sebenarnya kalau cocok nggak cocok itu relatif ya. Cuman kalau misalnya saya bilang nggak cocok saat ini, kok ya sangat telat sekali. Udah dua periode gitu. Tapi gini, kita melihat cocok nggak cocok adalah ketika pemimpin itu membuat sebuah kebijakan dan bagaimana dampak kebijakan yang telah dibuatnya. Kita bisa melihat dari situ. Contohnya? Nah, contohnya. Ada banyak kan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya memang baik. Jadi, tujuan dari Pak Jokowi itu kan meringankan atau menarik investor sebanyak-banyaknya ke IKN. Nah, makanya di Undang-Undang Cipta Kerja itu direvisi biar investor ini mau nih masuk di IKN gitu. Nah, apakah kemudian itu menguntungkan bagi masyarakat sekitar? Nah, itu kan yang ditanyakan. Ternyata kan banyak penolakan sampai ada banyak sekali mahasiswa yang turun ke jalan. Kamu ikut nggak? Nggak, kita belum beli apa? Oh, beli ya? Oh, belum ya? Belum. Oke. Jadi, memang Undang-Undang Cipta Kerja itu merugikan para buruh. Kenapa? Karena penghapusan UMK. UMK-nya dihapus. Kemudian ada tambahan jam lembur dan sebagainya. Kalau nggak salah, perusahaan swasta itu bisa mem-PHK karyawannya sesuai dengan. Kapan aja? Kapan aja. Kapan aja? Adalah kan seharusnya kalau di negara yang istilahnya, kita kan negara kesatuan ya, konstitusional ya. Yang istilahnya Wolverstead ya, Mbak ya? Negara kesejahtera. Mau dia yang membuka lapangan pekerjaan itu adalah pihak swasta atau private sector, tetap dia bertanggung jawab kepada negara. Betul ya, Mbak ya? Betul. Kalau diberi kebebasan sebebas-bebasnya kan otomatis juga Wolverstead nggak akan terlaksana ya, Mbak ya? Betul ya? Benar. Makanya itu, setiap kebijakan itu seharusnya melibatkan banyak konstituen gitu. Melibatkan DPR dan sebagainya. Nah, akan sangat ambiku, bukan ambiku ya. Paradoks memang, kalau misalnya si pemimpin ini, si presiden ini didukung oleh banyak partai, kebayang dong, anggota DPR diisi oleh partai-partai pendukungnya. Ketika membuat rumusan kebijakan, itu tidak ada penolakan dari oposisi. Ya, benar. Kalaupun ada penolakan dari oposisi, itu cuma berapa partai oposisinya? Satu? Dua? Ya kan kalah sama? Haruskah kita sebut nama kan? Pendukung, jangan, jangan, jangan. Nah kan, jadi partai oposisinya sedikit, sehingga ketika merumuskan kebijakan, itu serasa mulus sekali, nggak ada penolakan, gitu kan. Tempat artinya oposisi ya. Benar, oposisinya ada, cuman ya sekuat apa, gitu kan. Nggak sekuat sih pendukung pemerintah, gitu loh. Mbak, banyak banget asumsi di masyarakat tentang legasi atau warisan yang ditinggalkan oleh Bapak Jokowi. Salah satu yang paling besar sekarang adalah? IKN. IKN. Iya, apalagi kalau gitu. Terakhir kemarin kan sempat ada kabar ya, bahwa Bapak Jokowi akan membuka HGU atau peluang hak guna usaha bagi investor asing selama 190 tahun. Menurut Mbak, nih, tepat atau tidak keputusan itu diambil oleh seorang pemimpin negara? Melihat, menilai faktor-faktor yang lain? Setahu saya itu masih wacana ya, iya nggak sih? Belum ada rancangan undang-undangnya, jadi otomatis dia belum terlaksana, gitu. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi, ya, itu kurang tepat. Karena apa? Karena Indonesia sudah dijajah berapa? 300 tahun. 300 tahun. Merdeka berapa tahun? 79 tahun. 79 tahun. Masa iya digadaikan 190 tahun? Iya. Iya kan? Jadi, itu namanya digadaikan kenapa? Ya, karena lagi-lagi kalau kita bicara investor, tidak semua investor itu datangnya dari dalam negeri. Ada yang dari luar negeri. Artinya, ketika kita memberikan atau kesempatan kepada investor dari luar negeri, sepanjang 190 tahun, ya, apa namanya kalau bukan digadaikan, gitu ya. Ya, benar. Ya, bahasa kasarnya emang digadaikan. Karena memang, ya gimana, 190 tahun, tolong. Terus, bagaimana dengan nasib masyarakat Indonesia, dengan undang-undang cipta kerjanya yang seperti itu, iya, kalau 190 tahun, dengan catatan semua pekerja wajib dari masyarakat Indonesia. Itu beda lagi. Karena otomatis memikirkan masyarakat Indonesia. Tapi, kalau misalnya hanya memikirkan investor, yang penting investor masuk. Yang penting investor ada aja dulu. Tapi, kalau misalnya beneran ada nih, kemudian yang HGU-nya 190 tahun, kemudian tiba-tiba direvisi undang-undangnya jadi cuma 19 tahun. Mana investor yang mau? Ya, kan? Jadi, seharusnya kalau menurut saya, Pak Jokowi tidak perlu kegabah dalam mengambil keputusan. Apalagi untuk menarik investor asing terutama. Ada banyak hal untuk menarik investor asing, tidak harus dengan menjual, tanda kutip, menjual hukum kita, gitu, yang bisa diubah-ubah seperti MK dan MA, gitu ya. Tapi, saya harap untuk soal persoalan ini perlu pertimbangan lebih dalam lagi, gitu loh. Karena yang menanggung akibatnya, itu, iya, bukan cuma Pak Jokowi dan keluarga, tapi masyarakat Indonesia raya, gitu loh. Dan keturunannya karena 190 tahun, gitu kan. Sehingga saya menilai ini kurang tepat, gitu ya. Ada banyak kok hal yang bisa dilakukan, misalnya pengembangan SDM, kualitas SDM-nya yang perlu disiapkan. Jadi, bukan hanya mempersiapkan infrastruktur fisik, gitu. Jadi, kalau misalnya menarik investor, dengan, ini loh, IKN-nya udah bagus nih, gitu. Ya, tapi kalau IKN-nya bagus doang, kalau SDM-nya nggak mendukung, ya siapa yang mau memperkerjakan, ya kan, yang mau memperkerjakan orang Indonesia siapa. Terus, kalau dengan Undang-Undang Cipta Kerja, malah memudahkan pekerja asing masuk, terus masyarakat kita gimana nih, gitu kan, nasibnya. Nah, makanya itu perlu dipertimbangkan. Ditambah kalau kita bicara IKN, itu sangat sedih sekali, karena banyak sekali hak-hak tanah ulayat, hak-hak masyarakat adat, yang kemudian dirampas begitu, ya kan. Sampai ada masyarakat adat dari Papua, jauh-jauh jalan ke istana untuk menyuarakan itu, gitu ya. Jadi, hal yang seperti itu tuh harus dipikirkan, gitu loh. Jangan hanya memikirkan soal infrastruktur, tapi mengabaikan sosial ekonomi dan budayanya, gitu loh. Tapi soal budaya sih, Mbak, ya. Karena Mbak Putri setuju nggak sih, selama kita di jajah 350 tahun, efeknya adalah, dampaknya adalah sekarang ini, masyarakat kita itu terbagi dalam dua arus budaya, yang satu ke arah individualistik, yang satu lagi masih bertahan dengan kolektif atau komunalisme. Artinya, bener nggak sih yang saya pikirkan bahwa, nantinya kalau misalkan IKN itu dihagiukan ke pihak asing selama 190 tahun, akan terjadi lagi resistensi budaya Bapak kedua, seperti yang terjadi pas ke penjajahan Belanda, gitu. Sebenarnya bukan, yang dipikirkan bukan resistensinya sih, tapi nasib kelanjutannya, gitu loh. Kalau misalnya kita bicara soal, apa namanya, penjajahan, gitu ya. Kalau penjajahan itu menguntungkan, ya, why not, gitu. Salah satu contoh penjajahan yang menguntungkan, misalnya Malaysia, dia dijajah Inggris, dia sebagai negara persemakmuran Inggris, dia dimertigakan oleh Inggris, dan lihat sekarang masyarakatnya, pinter dong bahasa Inggris. Iya, karena sepantaran dari. Betul, karena dijajah Inggris, tapi dia bisa bahasa Inggris, gitu. Tapi Indonesia, ketika dijajah Jepang dan Belanda, apakah pinter bahasa Jepang dan Belanda? Pertanyaannya kan itu. Pertanyaannya di eksploitasi, ya. Nah, makanya itu. Ya, kita lihat, apakah nanti ketika HGU itu berjalan, kemudian memberikan kesempatan atau tidak kepada masyarakat? Masyarakat lokal. Masalah masyarakat nanti, dia resisten atau enggak, ya itu bagaimana HGU itu berjalan, gitu loh. Kalau masih ada hal-hal yang menguntungkan bagi masyarakat, misalnya, mereka diperkerjakan dalam HGU itu, ya masih oke. Karena private sector itu pasti tujuan utamanya adalah profit, ya. Mbak, iyalah, profit-oriented, bukan service-oriented ke pemerintahan, gitu ya. Nah, itu harusnya diperkirkan lebih jauh, sih. Nah, ini sempat rame juga, Mbak Putri pasti enggak aslinah dengan dinasti politik. Aduh. Terima kasih oleh Pak Jokowi. Menurut Mbak Putri sebagai seorang politik, ini dipandang dari sisi etis ya, Mbak, ya. Etik ya, etik ya. Berilaku behavior. Seorang Pak Jokowi, yang sekaligus presiden dari Bunga Indonesia, yang terang-terangan melakukan atau membangun political will, mawan politik, dalam dinasti politik, yang sempat rame di Big Press kemarin. Mbak Putri sendiri mengatakan itu bagaimana? Ya, secara etis memang tidak etis. Kalau dilihat dari segi etis, memang tidak etis. Memang dinasti politik itu dari manapun, ya memang tidak etis, gitu. Jangan sampai bilang, dinasti politik itu hak asasi manusia. Itu pemikiran salah kaprah, gitu ya. Saya lihat itu, saya dengar itu di podcastnya. Siapa? Panji. Panji Wijas. Panji siapa itu? Si yang stand-up komedi. Iya. Panji Pradiwaksono. Nah, itu. Bisa-bisanya dia bilang, bukan Panji-nya ya, si narasumbernya bilang, kalau itu adalah bagian dari hak asasi manusia, kan siapapun boleh dipilih. Ya, konteksnya bukan itu masalahnya, gitu kan. Nah, masalahnya yang kita lihat dinasti adalah, ketika ada campur tangan keluarga di situ. Nah, bapaknya sebagai kepala negara, kemudian pamannya sebagai ketua MK, dan meloloskan dia sebagai calon wakil presiden. kalaulah alasannya adalah itu hak asasi manusia. Kira-kira siapa yang usia 30 tahun, sebelum 30 tahun, tapi sudah jadi wali kota, siapa? Kalau bukan Gibran. Siapa sih? Iya kan? Nah, seakan-akan itu bukan memberikan kebebasan bagi semua, tidak berlaku kepada semua masyarakat Indonesia dong, hanya berlaku pada Gibran. Iya kan? Ada nggak yang lain, yang sekiranya usia 30 tahun, sebelum 30 tahun, tapi dia sudah jadi wali kota, siapa? Paling siapa? Emil Dardag misalnya. Tapi apakah dia didukung oleh partai? Apakah dia diusung oleh partai? Satu-satunya hal yang mungkin, cuma Gibran. Gitu loh. Makanya dia disebut sebagai dinasti politik, bukan lagi masalah hak asasi manusia, atau Asian value. Bukan ya? Jadi bukan itu. Nah, kenapa kemudian dinasti politik ini? Nggak etis, yaitu tadi, hanya mementingkan, hanya meloloskan, hanya memberikan kesempatan pada satu orang. Kalau misalnya taruhlah itu, kemudian aturan itu berlaku untuk semua orang, artinya semua orang bisa, mempunyai kesempatan yang sama, ya itu nggak apa-apa. Maksudnya bukan dinasti politik juga. Tapi kan, ini jadinya, ya, fix, dilihat dari segimanapun, ini ya dinasti politik. Gitu kan? Mau, mau ngelak seperti apa? Sebenarnya, ada dua pandangan. Ini saya tertarik banget nih, sama apa yang disampaikan Pak Putri. Bukannya, hal seperti itu memang jadi budaya, atau kultur politik di Indonesia, atau bahkan sebelum terbentuk Indonesia, Nusantara kan sudah seperti itu. Apakah kalau kita melepaskan hal-hal yang seperti itu, juga kita menghilangkan, apa yang dibangun oleh nenek moyang kita? Bener ya? Walaupun salah ya, walaupun salah itu, menurut Pak Putri gimana? Salah atau bener? Gini, kalau misalnya kita bicara flashback ke belakang gitu ya, itu adalah budaya yang dibangun oleh nenek moyang kita. Kita lihat dulu, itu kan dibangun sebelum Indonesia Merdeka. Misal, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, ayo, Kerajaan apa lagi? Banyak kan? Dan itu apa? Kerajaan, bukan demokrasi. Oke? Karena kita terbentuk sebagai negara demokrasi. Betul, itu digarisbawahi dulu. Kalau kita mengacah pada flashback ke masa lalu, itu adalah masih berupa Kerajaan ya kan? Kerajaan Majapahit dan sebagainya. Dan Kerajaan itu memang ada Raja. Dan setelah Raja, anaknya yang akan jadi pemimpinnya. Itu memang bukan dinasti, karena memang Kerajaan. Karena memang Kerajaan itu sistemnya seperti itu. Ya kan turun-temurun. Didasarkan oleh Dawud dan Itah ya. Dan makanya dalam kepemimpinan, kalau Kerajaan itu kan pasti dipimpin oleh Raja, kemudian dilanjutkan oleh keturunannya. Begitu kan? Nah, kita bicara soal dinasti politik dalam konteks demokrasi. Ya, benar-benar. Negara kita bukan negara Kerajaan. Makanya itu salah. Jadi secara lega rasional seharusnya enggak boleh ada istilahnya politik dari Presiden ke anaknya. Begitu ya? Iya. Nah, makanya jangan sampai kita negara demokrasi tapi rasa Kerajaan. Ya, benar-benar. Itu kan yang kemudian ditakutkan. Karena kalau itu dibiarkan, maka negara oligarki tidak dapat dihindarkan. Gitu. Tahu enggak oligarki itu apa? Apa teman-teman? Terkuasa oleh sekelintir orang. Nah, Ini bukan sekelintir orang lagi, sekeluarga. Jadi, begitu konklusinya. Nah, ini jelas gambelan banget ya yang saya minta maaf putri bahwa ada dua hal berbeda yang harus diklasifikasikan atau dikompare. Kalau di negara berbentuk monarki atau kerajaan, bahkan kita berceming di Nusantara Jaman dulu, titah atau dahu seorang raja ke anaknya sebagai penerus pimpinan, itu diperbolehkan. Itu bentuk legal rasional kekuasaan sebuah kerajaan. Iya, dan emang itu aturannya. Emang itu aturannya. Salah satu misalnya Inggris, kalau kalian tahu Ratu Elizabeth, yang meneruskan siapa pangeran, siapa Charles, anaknya gitu. Jadi, ya diperbolehkan. Sah-sah saja. Memang aturannya seperti itu. Nah, tetapi kalau di negara yang memang berpemerintahan demokrasi itu, jangan sampai ada yang seperti itu ya, Mbak? Iya. Kan namanya demokrasi itu dipilih oleh rakyat. Oke. Nah, ini kayaknya jadi pertanyaan final untuk pakar kita hari ini, pakar kepemimpinan kita, pakar leadership. Nah, menurut Mbak Putri, sebagai orang yang menjalani soal leadership, kepemimpinan, dan melihat corak masyarakat, baik dari kultur, sosial, bahkan agama juga ya, intinya melihat kehidupan masyarakat di Indonesia, sosok kepemimpinan atau sosok pemimpin seperti apa yang representatif bagi masyarakat kita, pakar. Secara garis besar saja. Secara garis besar sebenarnya, ya ada banyak tipe kepemimpinan ya, kalau kita bicara soal leadership itu, ada kepemimpinan inovatif, kepemimpinan adaptif, kepemimpinan Pancasilais, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transaksional, kemudian, dan ada banyak lagi gitu. Kita berharap sih kepemimpinan yang di Indonesia ya, kepemimpinan yang baik-baik gitu ya. Tapi, ya kembali pada kenyataan yang kita hadapi sekarang, bahwa pemimpin kita, presiden kita sudah terpilih, yakni Pak Prabowo, Subianto, dan beliau adalah memang dari TNI, dari militer, ya kita harap beliau ini adalah presiden yang benar-benar pilihan rakyat, dan mampu, apa ya, menunjukkan ketegasan dan kewibawaannya sebagai presiden dari kalangan militer. Yang perlu kita waspadai, bukan waspadai, yang saya khawatirkan adalah Pak Prabowo ini memang didukung oleh banyak sekali partai, kita tahu, semuanya mendukung pemerintah gitu ya. Masih namanya waktu itu Indonesia Maju ya? Indonesia Maju ya? Masih, apa namanya? Indonesia Maju kan? Ya, kalau nggak salah sih. Ya, Kualisi Indonesia Maju itu luar biasa ya, partai-partai ke Pak Prabowo. 0-2, 0-4, 0-2. Bahkan yang kalah pun, PKB, itu juga masuk ke Pak Prabowo. Nah, itu sebenarnya baik-baik aja, maksudnya bagus dong banyak yang mendukung gitu. Tapi kita perlu melihat dari sisi lain, misalnya kita pertanyakan adalah pihak oposisi. Ada nggak partai yang berani oposisi dalam hal ini? Kita nggak tahu. Nah, let's see. Makanya kita lihat ke depan bagaimana. Nah, kalau misalnya anggaplah nggak ada partai yang oposisi, maka itu akan susah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kenapa? Karena kalau isinya adalah semua pendukung partai, pendukung pemerintahan, di DPR, itu nanti yang isi adalah orang-orang yang mendukung pemerintah. Maksudnya tidak ada check and balance. Betul sekali. Dan setiap undang-undang peraturan apapun yang dibentuk, itu bakal lolos gitu aja. Karena semuanya pasti setuju dong. Ya, benar, benar. Karena pendukung pemerintah, masa ya nggak setuju, ya kan? Semua pasti setuju dengan atau acak anggaran dan sebagainya gitu. Nah, yang perlu kita khawatirkan adalah ketika tidak ada oposisi, maka tidak ada check and balance otomatis. Dan itu tadi, nggak ada pengawasan. Gitu kan. Dan yang dikhawatirkan lagi adalah kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Itu yang kita takutkan. Dan kemudian kita beralih pada kabinet, penyusunan kabinet. Saya baru baca berita bahwa untuk kepemimpinan Pak Prabowo, di kabinet Pak Prabowo nanti itu akan dibentuk sebanyak 40 kementerian. Yang sebelumnya 36, kalau nggak salah. Nanti coba ngecek. Nah, 40 kementerian ini alasannya apa? Apakah karena memang penduduk kita itu makin banyak sehingga perlu banyak kementerian? Tapi kita perlu mengaca pada Amerika. Amerika itu berapa juta orang, tapi kementerannya cuma 19. Dan dia sanggup tuh jangan-jangan aja gitu ya. Tapi ini 40 kementerian. Nah, saya berharap walaupun 40 kementerian ini bukan lagi pada bagi-bagi kue. Overlapping birokrasi. Betul sekali. Menggendutkan birokrasi, jangan sampai ya. Jangan sampai. Kan kita harapannya itu ya. Jangan sampai kemudian kementeriannya diperbanyak biar semuanya dapat. Jangan sampai kayak gitu ya. Makanya direct place, direct man. Direct man in direct place. Itu yang penting. meritokrasi. Meritokrasi. Karena percuma dong. Karena cita-cita atau visi Indonesia Amas itu salah satunya kan dalam paradigma pemerintahan mulai dari open governance, kemudian dynamic governance, good governance, dan lain-lain. Selalu mengharapkan adanya birokrasi yang kurus tetapi banyak fungsi. Daripada birokrasi yang kurus tetapi banyak fungsi yang banyak. Nah, betul sekali. Makanya. Itu yang kemudian perlu difikirkan kalau misalnya 40 menteri ya. Saya berharap 40 menteri itu menteri-menteri strategis itu diisi oleh orang-orang yang memang profesional di bidangnya. Jangan sampai diisi oleh titipan partai. Saya enggak menganggap bahwa titipan partai itu jelek semua. Enggak. Disclaimer. Disclaimer. Ini yang benar-benar disampaikan ya. Disclaimer-nya jangan dikat ya. Tauan. Jadi, benar-benar bahwa saya tidak mengatakan semua titipan partai itu jelek. Tapi kita berkaca pada pengalaman yang sebelumnya. Kita tahu bahwa Pak Presiden Jokowi sudah meresevel menteri berapa kali. Dan di perode kemarin, yang kedua, ada berapa menteri, Pak Jokowi, yang tersandung kasus korupsi. Enam atau delapan? Enam kalau enggak salah. Dan lima diantaranya itu berasal dari pilihan partai. Titipan partai. Coba yang non-partai. Let's see. Kayak Bu Sri Mulyani. Jarang dia terkena kasus hukum dan lain sebagainya? Alah. Alah. Bagus kan? Nah, justru kita berharap bahwa orang-orang yang terpilih nanti, walaupun di 40 kementerian, 40 kementerian itu benar-benar diisi sama orang-orang yang memang punya kapabilitas di situ. Bukan asal dari pilihan partai, asal comot, asal bagi-bagi kue yang penting rata, jangan sampai seperti itu. Dan saya pikir kalau kita sudah melihat kepemimpinannya Pak Jokowi 10 tahun, kita bisa belajar banyak dari beliau. Dan harapan saya, Pak Prabowo, itu bisa menjadi kepemimpinan yang transformasional. Kenapa transformatif? Kita sudah ada di era yang fuka, yang uncertainly, bisa terjadi apa saja, apalagi sekarang dinamika AI, kemudian teknologi informasi itu yang semakin masif, kemudian kebocoran data yang kemarin, jangan sampai terulang lagi, begitu kan. Kan kita juga harus belajar dari terdahulu gitu, untuk memperbaiki yang kedepannya. Nah, kenapa transformasional? Karena kalau transformasional, dia otomatis inovatif, dia otomatis adaptif juga. Dan bedanya dengan transaksional, ada transaksi di situ. Kalau transformasional, benar-benar tidak ada transaksi, dan benar-benar transformatif, berarah ke lebih baik gitu loh. Makanya jangan sampai transaksional, harus transformasional gitu ya. Jadi, menyinggung soal kebocoran data, dan ada relasinya juga, ada hubungannya juga dengan yang disampaikan oleh Mbak Putri tentang orang-orang yang berkompeten, artinya, pemerintah itu harus bersifat teknokratis juga ya Mbak ya, harus sesuai dengan keahlian ya. Jangan sampai, yang sudah-sudah, ada masyarakat-masyarakat yang sudah itu, jangan terolong lagi begitu loh. Cukup jelas ya Mbak Putri ya. Ada lagi mungkin yang disampaikan kepada teman-teman, supaya teman-teman lebih semangat lagi dalam mempelajari pemerintahan ini Mbak, cara kepemimpinan terutama tadi. Apa ya? Pusun S Kopi satu ya? Oke, pesennya sebagai mahasiswa imun pemerintahan, jangan bosan untuk mengikuti segala perkembangan berita yang ada, percayalah bahwa memang pemerintah itu seringkali cek ombak gitu ya, kalau kemarin tiba-tiba UKT naik, terus kemudian tiba-tiba diturunkan lagi, nggak jadi naik, nah itu, percayalah itu hanya cek ombak gitu ya. Jadi cek ombak, kalau banyak yang komen, komplain, ah yaudah deh nggak jadi gitu kan. Baru tahu lho, baru tahu. Serius? Beneran? Gitu beneran? Iya, itu versi saya. Nggak ada di kelas belajar begitu nggak ada, cuma di sini lho. Tonton makanya. Jadi itu ya, maksudnya kita seringkali memang menghadapi berita-berita itu yang kalau tentang pemerintah kayak buruk terus gitu ya, udah ini korupsi, kebocoran data, terus apa lagi? Stigma jelek lah. Ya, pokoknya jelek-jelek gitu lah ya. Tapi percayalah, setiap pemerintahan itu pasti ada buruknya, tapi pasti ada baiknya. Dan kalaupun misalnya Pak Jokowi seakan-akan buruk banget di mata kita gara-gara IKN, pembangunan IKN, percayalah beliau juga tujuannya adalah untuk memeratakan ekonomi, tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Nah, tujuannya adalah positif, cuman caranya kadang nggak positif. Nah, nggak semua orang kan punya prevalensi yang sama ya. Nah, betul sekali gitu. Dan ya, gitu lah sebagai mahasiswa pemerintahan harusnya lebih, apa namanya, lebih kritis. Kalau misalnya lihat berita-berita seperti itu ya jangan di-skip. Jangan apatis ya Mbak ya. Harus di-skip. Iya, betul. Jangan apatis. Terus jangan mentang-mentang, ah ini lagi, ini lagi, langsung di-skip. Oke Mbak, cukup ya. Saya rasa terima kasih Mbak Putri sudah hadir, sudah mengisi episode ini dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, informasi yang sangat bermanfaat. Kemudian materi-materi, ya materi ya, itu sudah di-skip saja materi. Katanya berbisik. Berbisik, berdiskusi, bicara asik. Iya, berarti kan judul besarnya berdiskusi. Berdiskusi. Bukan materi. Berdiskusi ya. Soalnya kalau materi itu nanti konotasinya itu udah, aduh, berapa SKS ini gitu. Terima kasih Mbak Putri sudah hadir di episode kali ini. Semoga sukses terus karirnya, sukses terus istilahnya, pekerjaannya, kegiatannya, aktivitasnya. Terima kasih banyak sudah hadir. Teman-teman juga, semua pemerintah, semuanya sudah menonton. Tunggu episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe juga dong. Apalagi ada di Mabah 2024 ini kan. Ya, Mas Dari ya, sudah mau pes Mabah ya? Mas Mabah. Mas Mabah ya? Ada di Mabah 2024. Jangan lupa untuk subscribe juga. Follow Instagram kita, social media kita semua. Pokoknya ikuti terus kegiatan kita di Broding Pertanda. Thank you. Bye-bye.